Puji Tuhan, selamat pagi suruh sekalian dan selamat merayakan hari Pentecostal. Hari Pentecostal ini adalah peringatan hari turunnya Rohol Kudus. Rohol Kudus sebetulnya sudah bekerja dari sejak perjanjian lama, tetapi bekerja dengan luar biasa, besar-besaran dengan dasyat adalah ketika para murid yang disuruh oleh Tuhan Yesus menantikan Rohol Kudus di Yerusalem dan mereka mendapatkan Roh Allah itu dengan ajaib dan luar biasa. Mari kita lihat bagaimana peristiwa hari Pentecostal itu ataupun bagaimana Roh Kudus pada saat itu dicurahkan. Kisah para Rasul 2, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kisah para Rasul 2, ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu ada perayaan hari Pentecostal yang memang dirayakan oleh bangsa Yahudi. Jadi sejak mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Peristiwa ini yang dikatakan pada ayat 1 ketika tiba hari Pentecostal itu menurut sejarah tercatat terjadi pada tanggal 5 Juni hari Minggu, 5 Juni tahun 29 Masehi. Kurang lebih jamnya sekitar jam 9 pagi seperti pada saat ini. Jadi hari Pentecostal atau turunnya Roh Kudus pada waktu itu tidak terjadi pada malam hari, tapi terjadi pada pagi hari, justru terjadi pada pagi hari. Dan ini adalah hal yang dicatat sejarah pun mencatatnya tanggal 5 Juni tahun 29 Masehi jam 9 pagi pada hari Minggu. Jumlah mereka pada saat itu bukan 12 atau 11 orang murid, tetapi jumlah mereka kurang lebih 120 orang. Kalau saudara perhatikan di sana pada kisah para rasul 1, ayat 15, dikatakan di sana pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata. Jadi kalau kita baca di sana, kita mengetahui bahwa pada saat itu kurang lebih ada 120 orang yang berkumpul dan itu merupakan persekutuan rumah tinggal yang pertama. Jadi pada waktu itu belum pernah ada orang membuat persekutuan rumah tinggal dan pada saat itu baru pertama kali. Lalu apa yang terjadi? Di sana dikatakan tiba-tiba ayat 2, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara perlu berhati-hati ketika membaca ayat ini, yang turun itu bukan angin. Jadi tidak ada angin keras terus semua nanti rambut, jenggotnya, murid-murid semua terbang-terbang semua kena angin yang kenceng gitu masuk dalam rumah. Tidak, bukan itu. Tapi suara seperti tiupan angin turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin. Jadi bukan tiupan angin keras, tetapi suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Jadi yang pertama adalah yang terdengar. Kita perlu tahu bahwa ketika rohol kudus turun, pada hari itu yang pertama terjadi adalah terdengar, sesuatu yang terdengar, yang audial. Yaitu dikatakan di sini bunyinya seperti tiupan angin keras. Mungkin kita pernah mengalami ya bunyi seperti tiupan angin keras, tapi ini bukan di luar, tapi di dalam rumah. Di dalam rumah itu, di mana mereka duduk. Jadi kita lihat di sini, posisi mereka itu duduk. Dan duduk pada zaman itu itu bukan duduk seperti kita di kursi, tapi setengah berbaring gitu ya. Sebenarnya tidak berbaring sih, tapi duduk kakinya naik ke atas. Nah itu duduk. Nah angin ini adalah gambaran rohol kudus. Gambaran rohol kudus yang datang, dan kita perhatikan di sini, tandanya pertama adalah audial. Jadi kalau saudara menerima roh kudus, dan seringkali saudara juga merasakan ada satu suara yang saudara dengar, mungkin orang lain tidak dengar, tapi saudara dengar secara telinga saudara mendengarnya, apakah itu benar suara itu ada atau tidak, tapi ketika sudah menangkap bunyi itu, maka sesungguhnya roh kudus memang pada kali pertama dicurahkan kepada para murid, itu datang seperti suara angin yang keras, yang kencang, suara angin yang luar biasa, angin yang keras. Angin ini gambaran roh kudus, dan istimewanya angin itu misterius. Yang namanya angin itu memang misterius. Apa sebabnya? Karena kita bisa merasakan adanya angin, tapi kita tidak pernah bisa melihat angin. Kita hanya bisa melihat akibat dari angin. Misalnya daun-daun yang tertiup angin bergoyang-goyang, ataupun bahkan sebuah bangunan atau tiang dan sebagainya, pohon yang roboh kena angin. Itu adalah angin. Ada yang bisa dirasakan dengan keberadaan angin itu. Tapi ada sisi misterinya angin itu. Coba kalau kita baca pada Yohanes, kita beri tanda dulu kisah para rasul 2, Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi kalau kita baca bagaimana penjelasan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, Nikodemus adalah seorang ahli Taurat. Mungkin dia gelarnya juga tinggi ya, doktor mungkin di bidang teologi ya. Dan dia ini mendapatkan pelajaran dari Tuhan Yesus yang luar biasa, yaitu pelajaran dari sisi alam roh. Dijelaskan di sana, Tuhan Yesus sengaja mengambil gambaran angin. Angin bertiup kemana ia mau. Jadi rohol kudus tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Rohhol kudus yang diarahkan oleh manusia, itu adalah roh yang palsu. Tapi rohol kudus bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tidak melihat wujudnya, tapi mendengar bunyinya. Ada tanda-tanda roh kudus yang menyertai dengan pergerakan roh kudus itu, walaupun mungkin secara lahiriah, secara jasmania tidak terlihat bentuk roh kudus. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Kita tidak pernah tahu bagaimana sepensungguhnya proses rohol kudus itu turun. Atau kemana ia pergi. Seperti angin, tidak tahu kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. R-nya huruf besar. Berarti dari roh kudus. Jadi seringkali, orang-orang yang dipenuhi roh kudus akan mengalami hal-hal yang misterius yang dia sendiri juga tidak tahu. Bagaimana saya yang biasanya tidak bisa, kok sekarang saya bisa? Saya sudah saksikan kepada jemaat yang lama mengetahui betul tentang bagaimana saya dahulu. Dulu saya dari sejak kecil sampai saya perguruan tinggi, saya mengalami kondisi gagap total. Ibu saya memeriksakan ke dokter dan dikatakan bahwa rongga tenggorokan saya ini sempit sehingga disarankan operasi amandel lah dan sebagainya untuk tidak gagap itu. Saya gagap total. Bicara dengan di depan orang tua saya saja gagap. Jadi kondisinya seperti itu. Dan ketika Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mengerti bagaimana orang yang gagap seperti ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Dari situ saya mengenal Nabi Musa. Nabi Musa juga adalah seorang Nabi yang gagap. Tapi Tuhan panggil Nabi Musa justru untuk memimpin bangsa Israel, mengajak bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju Kanaan. Dan sebelumnya Nabi Musa harus berbicara dengan Firaun. Firaun yang dia kenal. Firaun yang umurnya sebaya dengan dia. Kenal betul dia dengan Firaun ini. Dan harus bicara. Ini adalah satu hal yang berat sesungguhnya. Tapi entah bagaimana. Nah di sini, sisi misteriusnya. Bukan tidak ingin menyampaikan kepada saudara, tapi saya juga tidak tahu. Bagaimana tiba-tiba Tuhan memampukan saya untuk bisa berkotbah. Untuk bisa bicara. Karena di dalam pelayanan saya ini, saya perlu sekali memakai kemampuan bicara. Kadang-kadang saudara juga pernah dengar mungkin kotbah saya, ada sedikit gagapnya sedikit. Tapi itu sama sekali sudah tidak ada artinya dibandingkan dulu. Dulu satu kalimat saja tidak pernah bisa jadi. Karena gagap itu. Satu kalimat. Saudara bisa bayangkan bagaimana dengan satu kotbah. Disitulah misterius kerja roh kudus. Jadi kalau pada suatu hari, saudara yang sudah menerima roh kudus, saudara yang sudah dibaptis dalam roh kudus, saudara mendapatkan karunia roh kudus, jangan kaget. Jangan syok dengan karunia yang Tuhan berikan kepada diri kita sendiri. Ketika saudara mungkin menumpangkan tangan kepada seseorang yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan orang ini dalam nama Tuhan Yesus, biarlah darah dan bilur Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, orang itu sembuh. Jangan kaget. Jangan dong, kok bisa ya? Itu misterius. Seperti angin. Orang yang dipenuhi oleh roh, orang yang lahir dari roh, akan mengalami hal ini. Karena apa? Karena ini dimensinya dimensi Allah. Bukan dimensi kita. Sehingga kita banyak pertanyaan dan banyak tidak mengerti. Saudara boleh pelajari kitab suci ini, saudara boleh menjadi dokternya dokter di bidang teologi, tetap saudara tidak akan memahami tentang Allah secara total. Tidak pernah. Karena Allah itu ada sisi misteriusnya yang kita kenali dan kita kenali di dalam kerendahan hati kita. Saudara tambah sombong, tambah tidak bisa kenal Allah. Tambah kita sombong, tambah sok tahu, tambah tidak tahu. Orang yang sok tahu itu menjadi orang tidak tahu nantinya. Tapi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan bertanya Tuhan seperti apakah engkau? Nanti saudara akan diperlihatkan oleh Tuhan. Seperti apa Tuhan itu yang ajaib. Ini adalah angin yang misterius. Angin ini juga bisa bicara dengan dua bahasa yang luar biasa. Pertama adalah kelembutan. Angin lembut bisa menghancurkan. Tapi juga angin dasyat, angin yang kencang bisa menghancurkan. Saudara pernah dengar pasti kisah itu ya. Seekor monyet yang ada di atas pohon kelapa itu. Ada dua angin, angin sepoi-sepoi dan angin kencang. Sedang bertanding siapa yang bisa menjatuhkan monyet ini. Kan gitu kan. Angin kencang bilang saya pasti bisa menjatuhkan monyet ini. Kamu angin sepoi-sepoi, mana bisa. Kamu tidak punya daya, powermu tidak ada untuk menjatuhkan monyet ini dari atas pohon kelapa. Angin kencang mulai menunjukkan kekuatannya. Ditiup. Luar biasa, kencang sekali. Monyet itu makin berpegangan sama pohon kelapa. Makin tidak bisa jatuh. Tapi ketika angin sepoi-sepoi mulai bertiup. Monyet itu mulai ngantuk. Kita itu kalau ada AC kayak gini kadang-kadang suka ngantuk. Apakah kalau tadi pagi dibangunkan dengan tidak keinginan kita gitu kan. Aduh dumbreng, 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 dumbreng gitu kan. Nah itu saudara lebih enggak terus enggak bisa tidur lagi gitu kan. Mimpi saudara yang tadinya lagi bertemu dengan pacar saudara. Dumbreng, dumbreng. Langsung mimpinya berubah jadi putus sama pacar gitu kan. Berubah total gitu, berubah sama sekali. Nah ngantuk jadinya monyet ini. Monyet ini ngantuk terus jatuh dari pohon kelapa. Bruk aja dengan angin sepoi-sepoi. Hati-hati. Angin sepoi-sepoi dapat membuat satu gerakan yang luar biasa. Punya kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan, untuk menundukkan. Begitu juga angin yang dahsyat. Angin yang dahsyat yang menggoyangkan perahu. Menggoyangkan air laut itu bisa menenggelamkan perahu itu. Karena kedahsyatan angin yang luar biasa. Jadi angin ini misterius. Bisa lembut, tapi kuat. Bisa dahsyat dan tetap kuat. Ya dahsyat lah tetap kuat. Begitu juga roh kudus. Roh kudus bekerja itu bisa dahsyat, bisa luar biasa. Tapi bisa juga secara lembut. Saudara jangan mengecilkan akan kemampuan roh kudus. Kalau saudara disuruh oleh roh Allah dan ternyata apa yang saudara lakukan kelihatannya biasa-biasa saja. Atau boleh kita gambarkan sebagai angin sepoi-sepoi. Jangan saudara, ya saya cuma angin sepoi-sepoi. Apalah artinya saya. Jangan, kerjakan saja. Nanti monyetnya jatuh dari pohon kelapa. Akibat dari angin sepoi-sepoi yang saudara lakukan. Biarlah gerakan roh kudus itu sesuai dengan kemauan roh kudus. Tanda pertama adalah yang terdengar. Tanda kedua. Kalau saudara kembali pada kisah para rasul dua tadi. Ayat yang ketiga dikatakan di sana. Kisah para rasul dua. Ayat yang ketiga dikatakan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tanda yang kedua adalah yang terjadi pada waktu itu adalah yang terlihat. Kalau tadi yang terdengar, sekarang yang terlihat. Roh kudus bisa menunjukkan kehadirannya dan kekuatannya, kemampuannya melalui apa yang terlihat. Bukan cuma terdengar. Roh kudus memang roh. Tapi keberadaannya itu nyata. Jadi ada orang yang tidak mengerti tentang roh kudus. Merasa bahwa roh kudus itu tergantung dari emosi kita. Dari perasaan kita. Kalau kita terharu, itu berarti ada roh kudus. Kalau kita mau marah, berarti ada mertua. Tidak salah itu saudara. Mertua itu baik. Saudara jangan kebetulan yang punya kurang baik itu doakan supaya jadi baik. Kerjakan dengan kerjaan roh kudus. Memang kadang-kadang kita memulainya dengan terharu. Tapi tidak harus terharu. Tapi kalau terharu, kita tidak berhenti sampai terharu. Kita akan masuk ke dalam merasakan roh kudus melalui baik itu odial ataupun visual. Terdengar maupun terlihat. Sesuatu yang visual. Kerja roh kudus bisa visual, bisa terlihat. Seperti di sini, dikatakan ada lidah-lidah seperti nyala api. Bukan nyala api beneran. Bukan tiba-tiba di atas kepala para murid itu ada apinya. Oh makanya Bartholomius itu kepalanya botak. Itu gara-gara pernah kena api roh kudus. Tidak. Memang itu seperti, saudara kalau baca itu hati-hati. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap. Jadi bertebaran sebelumnya belum hinggap. Lalu hinggap pada mereka masing-masing 120 orang ini. Ini adalah gambarannya, kalau tadi pakai angin, sekarang pakai api. Api kita tahu. Api kita bisa lihat secara visual terlihat. Dan ini merupakan gambaran yang Tuhan berikan. Pertama kali kepada Musa. Coba kita beri tanda lagi kisah para rasul dua. Kita pindah ke keluaran tiga. Keluaran tiga ayat satu dan dua. Keluaran tiga ayat satu dan dua. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu keseberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada Musa. Apa yang tadi kita baca, keluaran tiga ayat satu dan dua menggambarkan. Apa yang dengan jelas dilihat oleh Musa. Musa melihat begini. Lalu ia melihat, ayat dua bagian akhir, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Jadi ini bukan api biasa. Ini api yang istimewa. Api yang datangnya dari Allah. Api ini mendatangkan satu hal yang sangat baik. Bukan sesuatu hal yang buruk, kita kenal. Kita bersahabat dengan api juga. Kita seringkali juga memakai api untuk apa? Untuk memasak misalnya. Malah zaman dahulu kita pakai api untuk obor, penerangan, dan sebagainya. Ini memasak. Atau untuk menghangatkan badan kalau yang lagi camping, dan sebagainya. Itu api. Api itu bisa begitu berguna bagi kita. Seperti api yang diperkenalkan Allah kepada Musa, ini adalah api anugrah. Anugrah Allah. Karena melalui ini, melalui api yang membakar seolah-olah membakar semak duri ini, tapi semak duri itu tidak terbakar, tidak dimakan api. Allah berbicara kepada Musa untuk memberikan anugrahnya kepada bangsa terpilih, yaitu bangsa Israel. Pada waktu itu, tidak ada satu bangsa pun yang menyembah Allah yang hidup. Mereka semua mempunyai Allah yang ciptaan mereka masing-masing. Dan banyak bangsa lain yang bisa dipilih oleh Allah. Tapi Allah memilih bangsa Israel untuk dibebaskan dari Mesir, dan menjadi umat pilihan Allah. Ini adalah anugrah. Api roh kudus seringkali berbicara kepada kita, atau memberi tanda kepada kita, bahwa ini adalah anugrah. Hidup saudara yang sudah dipenuhi oleh roh kudus, terima roh kudus, saudara mengalami anugrah Allah. Anugrah ini berbeda dengan anugrah yang Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kita, untuk menyucikan kita dari dosa kita, untuk memberikan satu hidup yang baru. Kalau di sini anugrahnya adalah anugrah yang penuh dengan kuasa. Saya sudah jelaskan. Kuasa untuk apa? Untuk menjalani hidup kita di dalam akhir jaman ini. Yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan hal-hal yang buruk, penuh dengan cobaan, penuh dengan jebakan, dan sebagainya. Kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Ada api roh kudus. Ada api roh kudus yang dinyalakan oleh Allah di dalam hati kita. Bukan hanya gambaran lidah api di atas kepala kita, tapi di dalam hati kita. Dimanakah roh kudus berada? Saudara harus tahu dengan jelas. Roh kudus berada di dalam roh kita. Itu sebabnya ketika seorang yang luar biasa pelayanannya, seorang hamba Tuhan yang hebat meninggal dunia. Dan dimasukkan di dalam peti mati. Tidak ada roh kudus di dalam badannya dia. Tidak ada roh kudus di dalam jasadnya dia. Karena roh kudus itu ikut di dalam rohnya dia. Rohnya dia yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi tidak ada kekuatan apapun lagi pada jasad seorang hamba Tuhan yang paling luar biasa sekalipun. Semuanya itu ditinggalkan. Karena roh kudus ada di dalam roh kita yang sudah menerima roh kudus. Dan dari sana kita harus menjaga api ini. Supaya api ini tetap bernyala. Jangan padamkan roh. Ayatnya menyebutkan demikian. Kita bisa membiarkan api itu sehingga padam. Tapi kita harus memelihara api ini supaya tetap bernyala. Bagaimana caranya? Yaitu kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Sediakan waktu. Sediakan waktu tiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar doa pagi, bangun tidur itu doa bagus ya. Doa setelah doa, sudah saudara kerja dan sebagainya. Saudara lupa lagi. Atau sebelum makan saudara doa. Mau tidur saudara doanya bagus. Itu semua bagus, tidak ada jeleknya. Tapi sediakan waktu bagi Tuhan. Saudara punya waktu tidak untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan kalau nanti ada masalah, ada penyakit, ada ancaman, ada kekhawatiran baru datang sama Tuhan dengan nangis-nangis. Itu juga tidak salah juga. Tapi sebaiknya jangan begitu. Sebaiknya sebelum terjadi apa-apa atau tidak ada kejadian tekanan apapun, tetap sediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Ucapkan syukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena segala sesuatunya Tuhan yang atur, demikian rupa sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Saudara akan menjadi orang yang berbeda. Kalau saudara mengawali hari saudara dengan mengucap syukur pada Tuhan. Dengan bersekutu dengan Tuhan. Saudara akan merasakan hari itu saudara jalani bersama dengan Tuhan. Apapun juga masalah, persoalan yang saudara hadapi, saudara akan merasakan Tuhan tidak jauh dari saudara. Tuhan yang saudara sudah ajak bersekutu tadi, sebelum saudara melanjutkan perjalanan dalam hari itu, itu akan benar-benar saudara rasakan, benar-benar saudara alami keberadaan Tuhan. Tuhan itu bukan cuma sekedar ayat. Seringkali Tuhan itu ada cuma di dalam ayat, ayat yang kita hafalkan. Bukan, Tuhan itu harus ada nyata dalam kehidupan kita. Seperti diperkenalkan di sini yang audial, terdengar, yang visual, terlihat. Itu api. Tapi di sisi lain dikatakan begini, Ibrani 12 ayat 29. Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Pada Ibrani 12 ayat 29 dijelaskan. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini orang bodoh menganggap apa? Api itulah sang Allah. Karena disebut Allah kita. Siapakah Allah kita? Jawabannya Allah kita adalah api yang menghanguskan. Lalu dia keluarkan korek. Cess, ini Allah kita. Nyalakan korek. Koreknya ditiup. Aduh Allah kita padam. Ini orang bodoh. Allah kita itu adalah gambarannya di sini, mempunyai kekuatan seperti api. Bisa menjadi sahabat, tapi juga bisa menghanguskan. Kalau saudara membaca firman Tuhan, kitab suci, maka saudara akan mempelajari bagaimana ada hal-hal yang sangat sensitif bagi Allah. Ketika Allah benar-benar menjatuhkan satu teguran yang keras bagi umatnya. Yaitu ketika umatnya melupakan Allah. Ketika umatnya itu menomorduakan Allah. Hati-hati. Itu sebabnya saya selalu katakan begini. Kalau kita mau menyembah Allah, seriuslah dalam menyembah Allah. Kalau kita mau menyembah setan, seriuslah menyembah setan. Sebab kalau kita tidak serius, kita menyembah setan juga, menyembah diri kita juga, menyembah orang kaya juga, menyembah Allah juga, maka itu semuanya akan menjadi kekacauan dalam hidup kita dan akan mendapatkan hukuman yang luar biasa. Ya memang kalau menyembah setan sepenuhnya juga dapat hukuman Tuhan juga. Tapi kan jelas ya, banyak yang orang yang menyembah setan itu mendapatkan keuntungan dari setan dan ada juga. Tapi kalau kita mau menyembah Allah, sembahlah Allah sepenuh hati kita. dengan sungguh-sungguh. Jangan menomorduakan Allah, jangan membangun berhala dalam kehidupan kita. Kita zaman sekarang berhalanya itu seringkali gadget. Itu berhalanya itu. Di tengah dengarkan firman Tuhan, orang lain buka ayat firman Tuhan melalui handphonenya, melalui gadgetnya. Tapi dia ini buka gadgetnya untuk membalas WhatsApp-WhatsApp. Untuk melihat kiriman-kiriman foto-foto yang ada di Instagram, yang ada di macam-macam hal. Hati-hati. Itu kita sedang membangun berhala. Kita membangun berhala di hadapan Allah. Saudara kalau pacaran atau saudara sedang bicara dengan pasangan hidup saudara, istri atau suami saudara, katakanlah saudara sedang bicara dengan suami saudara. Tapi saudara sibuk matanya hanya melihat ke gadget saudara dan saudara terus mengetik-ngetik di sana, entah ngetik apa, pusatnya di sana, jawab sih ke suami, oh iya nanti, oh iya ini, karena ada perhatiannya, konsentrasinya pada gadget tadi, kira-kira suami saudara bakal marah atau tidak. Atau istri saudara bakal marah atau tidak. Atau papa mama saudara bakal marah atau tidak. Ketika saudara diajak ngomong sama papa mama, tapi tidak peduli dengan omongan papa mama ini karena sibuk ini loh. Ini lagi kagok nih, sebentar lagi nih. Game-nya lagi seru nih. Kalau orang saja bisa tersinggung dengan hal itu. Apalagi Allah yang disamakan atau dinomor duakan hanya oleh gadget. Ada orang yang membangun berhala dalam bentuk apa? Dalam bentuk pekerjaan. Orang ini hobinya kerja, luar biasa. Jadi hobinya kerja, kerjanya ya kerja. Jadi kerja juga, ditanya hobinya apa? Eh kerja itu tadi. Cita-citanya apa? Ya kerja itu tadi. Semuanya serba kerja-kerja. Bagus tidak orang kerja? Bagus. Orang itu tidak malas. Luar biasa. Tapi kalau dia menomorsatukan pekerjaannya dan menomorsatukan Allah, disini hal yang terlihat siapa sesungguhnya yang paling nomor satu. Saudara tidak perlu menilai orang lain. Saudara lihat diri saudara sendiri. Siapa sebetulnya yang nomor satu dalam diriku ini? Apakah aku bisa menyisihkan segala sesuatu untuk menomorsatukan Allah atau tidak? Ingat ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya. Anak tunggalnya. Karena Ismail bukan anak yang Tuhan minta, Tuhan harapkan. Tapi Ishak, anak tunggal yang benar-benar diharapkan oleh Tuhan. Dan itu pun merupakan janji Tuhan kepada Abraham. Diminta oleh Tuhan untuk menjadi korban bakaran. Bukan diminta oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Itu mudah. Anak saya ini ya sudahlah saya jadikan hamba Tuhan saja. Apalagi kalau anaknya itu rada-rada oon gitu, rada-rada aneh gitu. Ya jadi hamba Tuhan saja. Siapa tahu jadi hamba Tuhan, jadi sehat gitu kan. Kalau di kelas paling bodoh dan sebagainya. Jadi apa ya? Di teknik, tidak diterima. Kedokteran, tidak diterima. Di ekonomi, tidak diterima. Di apa-apa, tidak diterima. Nah masukkan sekolah teologi. Sekolah teologi itu kumpulan anak-anak yang gitulah. Sampai enggak tega ngomongnya. Tapi ini diminta untuk menjadi korban bakaran. Korban bakaran itu berarti harus disembelih oleh Abraham, harus dicincang oleh Abraham, harus dibakar oleh Abraham, sampai tulangnya sudah tinggal. Tulang itu harus ditumbuk oleh Abraham. Itu korban bakaran. Korban bakaran tidak boleh tersisa sama sekali. Kalau zaman sekarang mungkin kondisi seperti itu ya tinggal dimasukkan di krematorium. Masukkan sana, keluarnya debu. Satu mangkok besar. Masuk, keluarnya debu. Pas debu keluar, Papa nangis sambil bawa debu. Aneh sekali sebetulnya. Aneh sekali. Di Alkitab enggak ada loh itu. Tapi banyak orang Kristen yang merasa tidak apa-apa itu di kremasikan. Jangan ya. Tuhan nyuruh kita dikuburkan. Kita ngikutin. Soal mati saja sudah enggak nurut sama Tuhan. Hal-hal sepilih enggak nurut sama Tuhan. Gimana mau hal yang besar nurut sama Tuhan. Jadi disini ya, ya kalau sudah terlanjur ya sudah. Enggak usah, waduh gimana ya terlanjur apa, disambung-sambung lagi debunya. Itu jadi satu enggak bisa juga. Tapi disini kalau kita lihat, seringkali kita menomorduakan Tuhan. Melalui macam-macam hal. Melalui pekerjaan. Melalui hobi. Ada yang hobi ya. Kenapa kok enggak ke gereja? Ini si pleki lagi mules. Saya waktu tanya ke jemaat. Kenapa kamu kok enggak ke gereja? Pleki lagi mules. Saya enggak bisa marah loh. Saya ketawa, betul-betul ketawa. Wah orang ini Tuhannya pleki. Pleki yang ajaib, pleki yang dasyat, mulialah namamu gitu. Pleki yang jadi Tuhannya. Hati-hati. Ada yang berhalanya itu uang. Malah ada yang berhalanya itu mie instan. Jadi di gereja mana pulangnya dibagi mie instan? Saya ke gereja itu. Di gereja ini sudah tidak dibagi mie instan, karena sudah habis mie instan. Gereja mana lagi? Saya dengar-dengar. Oh di sebelah sana ada pembagian mie instan. Saya pergi ke sana juga. Saya pergi ke gereja ini karena setelah ibadah selalu ada makan. Dan saya sudah bawa kantong plastik di dalam tas saya. Jadi makanan itu nanti saya ambil. Cik minta ya Cik ya. Oh ya boleh. Masa ini majelis bilang, oh enggak boleh. Oh enggak mungkin lah boleh. Biarin jemaat yang lain enggak kebagian. Yang penting tas saya penuh. Hati-hati ya. Hati-hati. Itu kayaknya hal sepele. Tapi kita menommerduakan Tuhan. Harusnya kita menutamakan Tuhan dalam segala hal. Mengutamakan Tuhan. Terus terang saja. Saya mengajarkan kepada saudara sekalian hal ini penting sekali. Kalau kita di dalam hati kita mau mengutamakan Tuhan. Enggak usah menilai orang lain. Kita sendiri mengutamakan Tuhan. Nanti hidup saudara akan berubah. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Berserta dengan segala kebenarannya. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Mungkin bencana, masalah, persoalan yang saat ini menindih saudara dan tidak selesai-selesai itu karena saudara tidak mengutamakan Tuhan. Allah itu seperti api yang menghanguskan. Jangan main-main dengan Allah. Kita kembali ke kisah para rasul dua. Tanda pertama adalah yang terdengar, yang odial. Tanda kedua adalah yang terlihat, yang visual. Tanda yang ketiga, ayat empat. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tanda yang ketiga adalah keajaiban yang belum pernah terjadi. Yaitu apa? Penuh dengan roh kudus dan mulai berkata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepadanya. Ini bahasa roh yang asli. Jadi bukan seperti yang dikarangkan oleh manusia, seperti yang dilatihkan oleh hamba Tuhan kepada jemaatnya, bahasa rohnya harus begini, tidak. Tapi seperti yang roh berikan, ayat empat. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya jamin kalau saudara berdusta tentang bahasa roh, saudara tidak akan terima karunia bahasa roh yang sebenarnya. Tapi kalau saudara dengan rendah hati minta pada Tuhan, Tuhan saya rindu untuk punya karunia, karunia roh dalam bentuk bahasa roh. Berikan kepada saya. Saudara sungguh-sungguh dengan rendah hati, tidak ngarang-ngarang. Nanti saudara akan terima bahasa roh. Jangan saudara kira saya tidak bisa mengajari saudara untuk berbahasa roh. Bisa. Kursus bahasa roh. Bisa saya memberikan. Tapi itu tidak orisinil. Coba saudara baca ayat empat ini. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bahasanya roh kudus yang memberi, isi kata-katanya roh kudus yang memberi. Jadi bungkusnya yaitu bahasa roh kudus yang memberi, kontennya, isinya, yaitu roh kudus yang memberi. Sedang mau bicara apa ini? Oleh sebab itu saya tidak berani menentukan saya akan kudus apa minggu depan, minggu depannya lagi, atau hari ini tidak berani saya. Saya perlu berutut dan minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan apa yang harus saya kudus. Pernah saya diundang di sebuah gereja, Menta Costa, di sebuah kota. Saya sudah siapkan loh materinya. Sudah siapkan. Wah ini. Saya sendiri kagum sama kotbah ini. Dahsyat pasti ini. Belum dibawakan loh ini, masih dalam bentuk naskah. Tapi pada saat pujian, pemin pujian lagi muji-muji Tuhan. Kita semua diajak puji Tuhan. Tuhan berbicara dengan jelas pada saya. Kotbah lu itu tidak kepake hari ini. Loh, tidak kepake gimana? Saya sudah siapkan. Ini tinggal berapa menit lagi saya mesti berkotbah. Ambil kertas, kata Tuhan. Terus Tuhan memberikan kepada saya ayat-ayatnya. Tuhan kalau bicara itu tidak isi kotbahnya. Jadi saya kotbah satu jam, itu Tuhan sebelumnya kotbah ke saya satu jam dulu. Saya dengerin gitu. Enggak. Tuhan berikan kepada saya ayat-ayatnya. Tuhan berbicara kepada saya melalui ayat-ayat ini. Dan Tuhan tunjukkan ayatnya ini, ayat ini. Selesai ayat itu saya tulis. Mari kita masuk pada firman Tuhan. Bapak Pendeta Andri, persilahkan ke depan. Puji Tuhan, sudah selesai kotbahnya. Cuma selembar kecil. Notos kecil. Cuma ayat-ayat saja. Padahal saya sudah siapkan yang luar biasa. Menurut saya luar biasa. Tapi enggak kepake sama Tuhan. Saya kotbah itu. Dan ketika saya berkotbah itu, itu jemaat maupun hamba Tuhan setempat kagetnya luar biasa. Karena apa yang saya kotbahkan itu persoalan yang ada pada jemaat di situ. Padahal saya kan enggak tahu itu bukan jemaat saya. Itu kerja roh kudus. Makanya saya enggak berani kalau kita menentukan duluan. Biarlah roh kudus yang menentukan. Jadi kalau saudara terima tawaran orderan, atau saudara mau dipanggil di sebuah perusahaan untuk bekerja, katakan begini dalam doa saudara. Tuhan, kalau ini bukan kehendakmu, biarlah ini batal Tuhan. Biarpun tawarannya hebat, biarpun pekerjaan ini luar biasa, gajinya luar biasa, honornya tinggi, saya minta Tuhan batalkan semua ini. Tapi kalau ini datangnya dari Tuhan, tunjukkan dengan jelas. Selalu kalau saya doa, saya minta gini, Tuhan tunjukkan dengan jelas pada hambamu yang bodoh ini. Sebab saya enggak ngerti Tuhan. Petunjuk Tuhan seperti apa, saya enggak ngerti. Oleh sebab itu Tuhan tunjukkan dengan jelas. Berkomunikasilah dengan saya dengan jelas Tuhan. Saya enggak mau miskomunikasi dengan Tuhan. Sebenarnya enggak miskomunikasi dengan manusia, pernah enggak? Sering mungkin ya. Sering mungkin miskomunikasi. Selalu mis terus. Selalu perempuan terus. Enggak pernah mister komunikasi, enggak pernah. Miskomunikasi. Kalau dengan manusia masih mending. Jangan sampai miskomunikasi dengan Tuhan. Banyak orang menjelaskan ayat ini secara salah, bahkan sesat. Karena apa? Miskomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita mau bawa konfirman Tuhan, mau berkotbah atau bikin renungan, saya anjurkan saudara membuat renungan. Biar bisa dituliskan pada warta jemaat ini ya. Di sini ada penulis-penulis renungan yang bagus-bagus, cuma enggak tahu. Waktunya habis buat yang lain. Ini buat Tuhan enggak. Coba tolong buat renungan dibuat di belakang warta jemaat. Saudara doa, minta sama Tuhan. Tuhan, kalau saudara bilang, saya enggak bisa Pak Andri, saya enggak bisa. Enggak bisa beneran. Tapi kalau saudara minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau bikin renungan. Pak Andri bilang tadi, sudah bikin renungan Tuhan, buat warta Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Mari Tuhan, tunjukkan apa yang harus saya katakan di situ. Harus saya tulis di situ. Ayatnya apa ya Tuhan? Nanti saudara rasakan. Ajaib, luar biasa. Tiba-tiba hadir sendiri. Dan saudara dipakai oleh Tuhan. Tret, 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 tret. Wah, saudara jadi ahli membuat renungan-renungan. Saudara masuk ke internet itu lewat macam-macam hal sampai saudara terkenal di sana sebagai orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa saja. Padahal awalnya saudara katakan, saya enggak pernah bisa. Coba. Seringkali kerja roh kudus ini bukan dihentikan oleh setan, tapi dihentikan oleh kita. Kita menghentikan kerja roh kudus. Roh kudus hampir membuat mujisat dalam hidup kita. Kita menghentikannya dengan apa? Dengan pintu gerbang yang namanya tidak percaya. Cikrek. Habis sudah. Roh kudus mau membuat mujisat luar biasa, tidak percaya. Cikrek. Tutup pintu gerbang. Selesai. Apakah Allah kurang berkuasa? Bukan. Allah itu bukan Allah yang murahan. Allah itu sudah ditolak. Saya tidak percaya padamu. Masa Allah masih mau maksa? Allah itu Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi kalau kita terima karunianya, mujisatnya luar biasa, itu adalah anugerah yang besar. Yang ketiga adalah keajaiban yang belum pernah terjadi. Dikatakan di sini pada ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana sih tandanya orang penuh dengan roh kudus? Kenapa kok kita bertanya begitu? Kadang-kadang kita bertanya begitu untuk kita tahu apakah saya penuh dengan roh kudus atau tidak. Seringkali orang yang bertanya seperti itu karena tidak bisa membedakan antara penuh dengan roh kudus atau belum. Tidak bisa membedakan. Padahal tanda-tanda roh kudus begitu jelas. Atau lebih buruk lagi, ingin tahu orang itu penuh dengan roh kudus atau tidak. Jadi ingin menjadi Allah kita itu. Ingin menjadi Allah bisa melihat. Wah orang-orang ini punya roh kudus, ini tidak. Ini punya roh kudus, ini setengah. Ini 0,6. Roh kudus ada angka-angkanya gitu. Punya roh kudus, tidak lalu kita menghakimi orang itu. Tidak bisa. Kita harus tahu, kita harus mengenali. Dan dikatakan di sini, ini kisah para rasul ditulis oleh dokter Lukas, yang menulis Injin Lukas. Jadi dokter Lukas mungkin hadir di situ pada waktu itu, tabib Lukas, dan dia mengatakan, maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Berarti dokter Lukas melihat dan mendengar. Menangkap ciri-cirinya, atau merasakan bahwa mereka ini dipenuhi oleh roh kudus. Dan ketika mereka penuh dengan roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nanti kita tahu bahwa bahasa-bahasa lain ini adalah bukan bahasa yang tidak dikenal. Tapi bahasa-bahasa yang dikenal, yang nanti dijelaskan di sana pada ayat 9. Kita orang Parsia, media, elam, penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamphilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya, yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ini orang-orangnya. Ini bahasanya yang dipakai. Dan orang-orangnya itu ada di situ. Orang-orang yang ada di situ itu, yang ada di Yerusalem pada waktu hari Pentecostal, heran semua. Bagaimana ini orang Galilea, kok bisa berbahasa dengan bahasa kami? Itu bahasa roh. Coba sekarang. Setelah terjadi pergeseran situasi, pergeseran keadaan. Bahasa roh yang diterima, hoax. Itu orang zaman sekarang, hoax itu. Sehingga akibatnya apa? Saya sudah bilang, kalau kita tidak jujur di hadapan Allah, tidak jujur di hadapan roh kudus, tidak mungkin menerima karunia roh kudus. Kita harus jujur di hadapan roh kudus. Tuhan, berikan saya bahasa roh yang original. Ada sembilan karunia roh kudus. Di antaranya bahasa roh. Tapi mengapa kok bahasa roh paling dimanipulasi, ditipu, dipalsukan? Kenapa? Karena bahasa roh itu paling tidak bisa ditanya oleh siapa-siapa. Sedangkan kalau karunia iman, itu bisa terlihat orang ini punya iman atau tidak. Atau karunia untuk menyembuhkan orang, itu bisa dilihat. Orang ini didoakan sembuh atau tidak, itu bisa dilihat. Jadi tidak bisa bohong. Tapi kalau bahasa roh, bisalah ditipu-tipu. Orang yang menipu seperti ini, tidak akan pernah mendapat karunia. Tidak akan pernah. Dia sedang membohongi diri sendiri. Masih mending kalau membohongi diri sendiri. Dia berusaha membohongi roh kudus. Dia berusaha membohongi Allah. Di hadapan Allah, di saat melayani Tuhan, berani-beraninya mengatakan sesuatu hal yang tidak datangnya dari Allah. Ngeri betul. Ngeri betul. Sudah bisa merasakan ya, kengerian itu. Pada waktu itu, para murid ini berbahasa-bahasa-bahasa lain dari orang-orang yang berbahasa lain dan orang itu ada di situ. Dulu saya pernah tahu dari salah seorang teman saya, seorang hamba Tuhan dari Timur. Pak Domingus juga dari Timur. Itu, di sana itu pernah terjadi satu mujizat Tuhan yang luar biasa, yaitu air menjadi anggur. Saya rasa Pak Domingus nanti lebih lancar ceritanya. Kalau sesuatu hari saudara tanya, bagaimana di sana air menjadi anggur. Dan setelah peristiwa air menjadi anggur, ini saya kasih tahu pada saudara. kalau Tuhan mengadakan sesuatu mujizat, Tuhan mengadakan sesuatu yang ajaib, ada lanjutannya. Seperti pernah di Jakarta, ada tembok, tergambar di situ, lukisan wajah Yesus. Terusannya apa? enggak ada, enggak ada terusannya. Cuma sampai di situ aja. Jadi orang semua datang dan lihat, kagum sekali lihat tembok itu. Wah gambar siluet Tuhan Yesus. Itu tembok kena hujan. Kebetulan tembok kena hujan ini meresap ada yang belang. Belangnya itu, belangnya bisa ditafsir-tafsir. Oh gambar muka Tuhan Yesus. Pertanyaan selanjutnya, what next? Setelah lihat itu terus apa? Enggak ada apa-apa. Ya apa tadi? Tuhan enggak pernah pamer seperti itu. Air jadi anggur di Soe, itu menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Di antaranya hamba Tuhan ini adalah seorang hamba Tuhan, saya lupa namanya, orang timur, yang tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil dengan luar biasa. Kemana? Ke luar negeri, ke tempat-tempat yang berbahasa Inggris. Itu bahasa roh. Jangan saudara terus secara bodoh kita mengatakan, oh bahasa Inggris itu bahasa roh. Saya mau belajar lah kursus bahasa Inggris. Salah itu. Orang ini tidak pernah kursus. Dia dapat karunia bahasa Inggris untuk bisa bicara dan bisa berkotbah dalam bahasa Inggris. Itu luar biasa. Itu karunia roh. Jadi ada satu mujizat, ada satu peristiwa, ada lanjutannya. Kalau saudara selama tiga hari kemarin berdoa dan saudara merasakan roh kudus turun atas saudara, pertanyaannya, ada lanjutannya atau tidak? Kalau tidak ada lanjutannya, bisa jadi saudara dapat roh kudus api. Tapi api itu dipadamkan sendiri. Tapi bisa juga palsu, sehingga tidak ada lanjutannya. Kalau saudara mau benar-benar Tuhan, pakailah saya Tuhan. Pakailah saya Tuhan. Di sisa hidup saya ini saudara tinggal berapa lama lagi sih hidup? 100 tahun. Sekarang umur saudara berapa? Apa bisa saudara 100 tahun lagi hidup? 50 tahun. Jangan-jangan serangan jantung juga besok. Lusa. Dia tidak tahu. Tuhan pakailah saya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. untuk kita melayani Tuhan. Ada lanjutannya. Lanjutan gerakan roh kudus yang mengubahkan saudara. Tiba-tiba saudara ada satu kekuatan yang dunamis. Bahasa aslinya itu. Dunamis itu kekuatan seperti dinamit. Dinamit itu kan bahan peledak itu kita sekarang sudah mulai akrab dengan bahan peledak. yaitu tas hitam, tas gendong belakang. Pak Asep kemarin bawa tas ditaruh di bawah meja. Sampai bilang Pak Asep itu ada bomnya enggak? Enggak ada Pak Andri. Yaudah kalau enggak ada enggak apa-apa. Itu di dalamnya apa? Kan diem aja. Enggak ada apa-apa kan? Tas itu diem aja. Enggak ada apa-apa semuanya. Tapi tiba-tiba duor. Sesuatu yang dahsyat meledak di sana. Itu namanya dinamit, dunamis. Kuasa roh kudus itu seperti itu dalam hidup kita. Saudara jangan hanya menerima roh kudus lalu tidak membiarkan roh kudus itu bekerja dengan dahsyat di dalam hidup saudara. Saudara harus mengalami perubahan. Pasti. Pasti. Dan biarlah itu terjadi atas saudara. Saudara akan jadi berkat yang luar biasa. Dan Tuhan mempersiapkan kita untuk saya sudah jelaskan berkali-kali untuk surga. Bagaimana cara mempersiapkannya? Bukan mempersiapkan dengan diam. Tapi mempersiapkan dengan kerja. Dengan melayani Tuhan. Membawa jiwa. Membawa orang-orang yang sampai pada hari ini mungkin belum mengenal Tuhan. Ataupun orang Kristen yang sudah lama Kristen tapi tidak mendapat berkat dari firman Tuhan dalam hidupnya. Mungkin karena enggak tahu apa penyebabnya. Saudara bisa bawa ke sini. Bawa ke sini biar mereka bisa dilayani di sini. Mereka bisa mengalami Tuhan di sini. Gerja itu tidak tergantung dari mewah tidaknya gedungnya. Tidak tergantung dari hebat tidaknya kondisinya. Tidak. Tapi tergantung dari firman Tuhan yang ada. Kembalilah ke sana. Kalau saudara tidak kembali ke sana saudara sedang beribadah di tempat yang tidak tepat. Kalau saudara tidak dibangun di situ setelah tidak ada pertumbuhan rohani saudara. Untuk apa ke gereja? Saudara harus mengalami pertumbuhan rohani. Saya percaya saat ini hati saudara juga terbakar oleh api roh kudus. Sehingga terjadi mujizat Tuhan. Suatu peristiwa keajaiban yang belum pernah terjadi. Seperti yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Apa tujuan Tuhan? Tujuannya apa Tuhan? Untuk mereka ini para murid ini berbicara dengan bahasa orang-orang yang saat itu sedang berkumpul merayakan Pentecostal di Yerusalem. Saya beritahu pada saudara. Pada zaman dahulu ini pada zaman rasul-rasul ini orang-orang Yahudi itu dijajah oleh Romawi. Dan banyak diantara mereka yang berdiaspora. Mereka itu pindah ke daerah lain. Sehingga mereka itu pindah ke mana? Mereka itu pindah ke partia, media, elam ayat 9 tadi. Mesopotamia dan selanjutnya. Mereka pindah ke sana. Mereka berkeluarga di sana. Mereka punya anak di sana. Tapi mereka tetap penganut Yudaisem. Penganut agama Yahudi. Sehingga pada hari Pentecostal mereka mengadakan perjalanan jauh sampai ke Yerusalem. Untuk merayakan Pentecostal. Hari di mana Tuhan mebebaskan mereka dan ini Tuhan menyuruh untuk mengadakan perayaan yang istimewa. Mengapa para murid harus berbicara kepada mereka ini dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa orang-orang setempat yang ada di sana. Kenapa tidak para murid ini berbahasa Ibrani saja. Mereka tahu bahasa Ibrani. Buktinya mereka datang ke Yerusalem. Ini ayat 9. Orang partia, media, Elam dan yang lain. Ini datang ke Yerusalem. Mereka mengerti bahasa Ibrani. Kenapa tidak bahasa Ibrani saja. Tuhan hendak menjawab apa yang terjadi pada menara Babel. Kita beri tanda dulu kisah para rasul 2. Kejadian 11 ayat 8 dan 9. Kejadian 11 ayat 8 dan 9. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi pada waktu itu pada zaman menara Babel seluruh bahasa manusia itu cuma satu bahasa. Mereka berbahasa yang sama. Sampai ketika mereka mendirikan menara Babel dan ketika menara Babel didirikan dengan tujuan untuk meraih langit untuk bisa menjangkau Tuhan untuk bisa melecehkan Tuhan maka Tuhan menggagalkan rencana mereka Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota Babel kota itu menara Babel itu. Itulah sebabnya sampai sekarang ayat 9 nama kota itu disebut Babel karena disitulah dikacau balaukan Tuhan Babel itu artinya kacau balau dikacau balaukan Tuhan kondisi yang kacau balau tidak mungkin bisa membangun sesuatu masyarakat bangsa yang kacau balau tidak mungkin bisa bekerja sama untuk membangun sesuatu tidak mungkin ada kesatuan hati satu dengan yang lain karena kacau balau dikacau balaukan dengan apa dikacau balaukan dengan bahasa bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi jadi ketika mereka berbahasa saya menurut saya loh ini bukan menurut Alkitab ya menurut saya bahasa orang-orang pada zaman itu adalah bahasa Ibrani kalau menurut saya itu bahasa Ibrani karena hampir semua bahasa bahasa daerah Asia kecil daerah Timur Tengah itu berakar pada bahasa Ibrani sehingga saya menduganya dugaan saya ini terus terang pada zaman itu orang bisa berbahasa Ibrani saja dan Tuhan mengacaukan dengan bahasa bahasa lain sehingga mereka tersebar mereka tidak bisa kerjasama zaman itu mengapa kok bisa membangun Menara Babel karena pada waktu itu biasanya orang membawa batu gunung yang besar dan berat melalui sungai dibawa sampai ke tempat tertentu untuk membangun kuil wow itu wow susah sekali mengangkatnya makin tinggi makin susah mengangkatnya mesti berapa banyak orang Babel pada waktu itu sudah mempunyai teknologi yang tinggi mereka membuat batu bata batu bata yang kecil-kecil batu bata yang kecil-kecil yang ditumpuk menjadi menara Babel batu bata yang kecil-kecil ini yang diteriakkan sama pegawai yang di atas tukang dia bilang hei batu bata lempar lempar terima pasang lempar lagi sekarang lempar batu bata yang dilempar ember marah kan jadinya loh kok ember gimana loh tadi kamu ngomong apa gak ada satu bahasa udah kacau bahasanya tidak satu bahasa membuat apa perpecahan tapi apa yang terjadi pada kisah parasul 2 ayat 4 tadi dikatakan disana maka penuh mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya mereka mengumpulkan orang-orang ini menyatukan semua manusia dari latar belakang yang berbeda-beda untuk menjadi satu tubuh kristus sehingga ada satu bahasa itu sebabnya saya katakan nanti kita di surga kita tidak berbahasa Indonesia orang Uruguay tidak berbahasa Uruguay orang Filipina tidak berbahasa Tagalog tapi kita semua akan satu bahasa bahasanya itu adalah bahasa roh tapi bahasa roh yang benar itu dugaan saya ini kenapa? karena kita satu tubuh kristus satu tubuh kristus ini yang akan dibangun oleh para murid ini kita baca 1 Korintus 12 bandingkan dengan ini 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13 karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula kristus sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh roh kudus yang satu ini menyatukan gereja Tuhan menyatukan kita semua tidak peduli kita latar belakangnya apa oleh sebab itu jangan sampai kita menjadi penyebab perpecahan di tengah-tengah gereja dengan apa? dengan memfitnah orang lain dengan menyikut orang lain dengan meremehkan orang lain dengan menjatuhkan orang lain sesama saudara kita di dalam gereja karena roh kudus ini satu dan roh kudus ini yang Tuhan berikan kepada para murid itu menyatukan gereja-gereja Tuhan nanti yang lahir menjadi satu tubuh kristus satu tubuh kristus karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak yaitu kita semua dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula kristus kalau saudara bertemu dengan orang kristen yang sungguh-sungguh punya roh kudus yang sungguh-sungguh dia hidup dalam firman Tuhan walaupun saudara mungkin baru kenalan sebelahan di kereta api atau sebelahan di pesawat terbang saudara akan merasakan keakrapan yang luar biasa seperti saudara kandung yang sudah lama gak bertemu asal sungguh-sungguh kalau tidak sungguh-sungguh nanti dia nipu saudara dia bilang waduh saya minta duit nantinya gak ada roh kudus minta duit tumpangi tangan tengking bingung dianya dikatakan disini sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh sebab itu pagi hari ini rangkaian doa pencurahan roh kudus akan ditutup dengan satu perjamuan kudus satu tubuh kristus satu darah Yesus puji Tuhan amin terima kasih Bapak Bapak ilam surga Allah yang maha besar Allah yang maha kudus Allah yang dasyat dan luar biasa Bapak yang mengasih kami semua kami mengucap syukur ya Bapak bahwa kami pada pagi hari ini masih bisa merayakan akan turunnya roh kudus pada hari pentakosta dan kami sungguh Tuhan merasakan keajaiban mu Tuhan melalui rohol kudus mu ini kami mau Tuhan engkau perlengkapi kami dengan rohmu yang kudus untuk memakai hidup kami ini Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan kebesaran kerajaan surga di muka bumi dan biarlah hidup kami berkenan di hadapan terima kasih Bapak terima kasih karena kami boleh merasakan kesatuan di dalam tubuh Yesus Tuhan melalui darah Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus yang satu kami terima semua ini Tuhan karena kemurahan Tuhan anugerah yang luar biasa di dalam namalah Bapak Putra dan roh kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Terjadilah kuasa Allah terjadilah mujizat Allah terjadilah pertolongan Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya di dalam iman nama Tuhan Yesus Terpuji nama Allah Haleluya Amin Terjadilah kuasa Allah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.